Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan menunjukkan tutorial cara menguji normalitas menggunakan SPSS Sebelumnya, saya ingin sedikit mengulas pengertian dan kegunaan dari uji normalitas Uji normalitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik Model regresi yang baik memiliki nilai residual yang berdistribusi normal Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan 3 metode sekaligus Yang pertama yaitu, kita nanti lihat histogramnya Apakah membentuk kurva normal Kemudian, kita juga akan melihat menggunakan metode probability plot Data terdistribusi normal Jika data atau titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal Nah, yang ketiga Ini yang paling saya rekomendasikan Yaitu Kolmogorov-Smirnov Nah, kita akan membandingkan jika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05 Maka, data berdistribusi normal Sedangkan, jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05 Maka, data tidak berdistribusi normal Nah, pada layar ini Saya sudah membuka SPSS Nah, sebelumnya Saudara bisa menginput variabelnya dulu Di sini, nama variabelnya Kemudian, saudara klik data view Saudara bisa menginput datanya Di sini, penelitiannya meneliti pengaruh dividen ROI dan ROA terhadap price atau harga saham Nah, namun kita tidak fokus pada uji pengaruhnya atau uji regresinya Pada kesempatan kali ini, saya hanya akan mengulas uji normalitasnya Baik, jika sudah siap datanya Kita bisa klik analyze Kemudian, regression Linear Nah, kita masukkan variabel P atau price ke dependent Dan dividen ROI dan ROA ke independent Kemudian, kita klik plot Lalu, diklik pada kolom standardized residual plot Histogram dan normal probability plot Kemudian, kita klik continue Nah, untuk pengujian Kolmogorov-Smirnov Kita perlu membuat nilai residualnya dulu Caranya Kembali dulu Kita klik save Lalu, pada kolom residual Kita centang unstandardized Lalu, kita klik continue Nah, kalau sudah Kita bisa klik ok Nah, disini akan keluar output regresi Kita tidak fokus pada hasil regresi apakah berpengaruh atau tidak Tapi, kita fokus pada uji normalitasnya Nah, ini adalah yang pertama Yang pertama, menggunakan metode histogram Nah, menurut pengamatan kita bersama Kurva ini membentuk kurva normal Regression standardized residual Ini membentuk kurva normal Maka, bisa disimpulkan bahwa data terdistribusi normal Lalu, dengan metode kedua Yaitu, menggunakan probability plot Nah, syaratnya adalah Apabila titik-titik ini Mengikuti garis diagonal Ya, mengikuti garis diagonal Nah, kalau kita lihat sekilas Ini titik-titiknya mengikuti garis diagonal Maka, dapat disimpulkan Data berdistribusi normal Namun, untuk lebih meyakinkan kita lagi Apakah benar titik-titik ini mengikuti garis diagonal Apakah benar kurva yang kita lihat ini Kurva normal Maka, kita butuh metode yang ketiga Yaitu, metode Kolmogorov-Smirnov Nah, disini sudah ada nilai residual 1 Ya, dari cara sebelumnya tadi Lalu, tinggal kita klik analyze Lalu, non-parametric test Lalu, pilih one sample key S Kolmogorov-Smirnov Nah, kita masukkan unstandardized residual Ke kolom test variable list Lalu, kita klik OK Nah, disini test distribution normalnya sudah dicentang ya Kita klik OK Nah, ini Kita akan membandingkan nilai signifikansinya ini 0,20 Ya, kita bandingkan caranya tadi Kita bandingkan dengan 0,05 Ya Saratnya, jika nilai signifikansi itu di atas 0,05 Maka data berdistribusi normal Nah, kalau kita lihat Nilai signifikansinya ini adalah 0,2 Maka, dapat disimpulkan data berdistribusi normal Jadi, baik menggunakan Baik menggunakan metode histogram Atau probability plot Ya, menggunakan histogram Menggunakan probability plot Dan terakhir, kita sudah menguji Menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov Maka, dapat disimpulkan Data yang saya punya ini Terdistribusi normal Demikian yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih